Presiden Republik Indonesia keempat, Gustur, pernah berbicara soal timnas Indonesia yang punya peluang masuk piala dunia. Memangnya kapan? Apakah tepat di era Sintiung ini? Sebagai mana diketahui, timnas Indonesia baru saja berhasil menahan imbang tuan rumah Arab Saudi di babak ketiga kualifikasi piala dunia 2026. Pertandingan yang digelar di Stadion Kim Abdullah Sport City pada Jumat 6 September 2024 dini hari, itu berakhir dengan skol satu-satu. Timnas Indonesia bahkan berhasil mencetak gol terlebih dahulu lewat tendangan Ragnar Orat Mangun di menit ke-19. Arab Saudi baru bisa membalas gol tersebut di menit tambahan waktu babak pertama, tepatnya di menit 45 plus 3. Di babak kedua, tepatnya di menit 79, sempat terjadi blunder oleh keeper Martin Pass, sehingga menghasilkan tendangan penalti. Namun, keeper FC Dallas itu berhasil membayar kesalahannya dengan menepis tendangan Salim Aldawshari, sehingga skor tetap bertahan satu-satu. Serangan demi serangan yang digedarkan anak asuh Roberto Mancini tak membuat jalan Martin Pass jebol untuk yang kedua kalinya. Hasil Imbang ini menjadi modal penting bagi skuad Gauda untuk mengarungi kerasnya persaingan di grup J. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Mereka masuk grup neraka dengan banyak lawan langganan Piala Dunia seperti Jepang, Arab Saudi, bahkan Australia. Sisanya ada Bahrain dan juga Cina yang tak kalah kuat. Jauh sebelum tim Merah Putih mencatatkan sejarah lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, Presiden Republik Indonesia keempat, yakni Gustur, berundang pertanyaan tentang kemungkinan Timnas Indonesia masuk Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2006 saat Gustur menonton pertandingan, seseorang bertanya soal kemungkinan Timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Gus, kira-kira kapan ya Indonesia masuk Piala Dunia? Tanya seseorang di lansir dari NU Online. Masih lama, kata Gustur sembari memalingkan wajahnya. Berapa tahun lagi Gus? 20 tahun lagi? Tanya seseorang itu lagi. Ya, lama sekali. Pokoknya masih lama. Jawab Gustur lagi. Pada kualifikasi Piala Dunia ini, pelatih Sintia bertekad untuk finish di peringkat 3 atau 4. PSSI juga tak menargetkan lolos ke Piala Dunia. Eric Tohir hanya ingin Sintia bisa menaikkan peringkat pipa sekuat gerda ke 100%. Hasil imbang di pertandingan pertama membuat optimism Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia semakin menyalah. Apalagi, calon lawannya pada 10 September nanti, yakni Australia secara mengejutkan telah dikalahkan oleh Bahrain dengan skor 1-0. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!